Hai Cumi Lovers, apa kabar hari ini? Jadi siang ini kita akan nge-review tempat makan yang pastinya makanannya enak-enak banget tuh di dalam. Mau tau tempat makannya namanya apa, pantangin terus Cumi Lovers, Cumi Yami, rekomendasi tempat makan enak, rasa nikmat, aroma lesat. Yuk! Halo, selamat siang! Permisi untuk menunya. Aku lihat-lihat dulu ya, Mbak. Boleh, silakan. Daripada aku melihat menu, aku mau menu rekomendasi dong, Pak, yang benar-benar BSL di sini ya. Oke, boleh. Untuk apa tesernya, kita ada mushroom soup, itu rekomendasi dan itu paling enak di sini. Untuk main course-nya, kita ada ketupat Minang, itu semua orang suka. Nah, ada lagi dessert-nya itu ada creme brulee, gitu. Sepertinya lezat. Terus buat minumannya? Minumannya kita ada mocktails, itu ada Pink Cadilly dan Purple Haze. Sepertinya seperti bagi aku ya, Pink Cadilly. Iya, betul. Jadi serah sih minuman salam makanannya. Ya udah, boleh deh, Mbak. Boleh, mau coba itu? Oke, ditunggu sebentar ya. Permisi. Permisi, maaf. Ini untuk ketupat Minangnya. Wow, aromanya. Hmm, creme brulee-nya. Bisa cek banget. Dan ini mushroom soup-nya. Makasih, Mbak. Ya, silakan. Wuh. Hai, Gmail Lovers. Makanan aku udah datang nih. Nih, ada IPT tester mereka. Mushroom Soup. Kita langsung cobain ya. Hmm, ini dulu deh. Roti mereka ini yang garing-garing. Hmm. 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 Ini enak banget. Creamy-creamy gitu loh. Ini bisa kayak gini loh dimakannya. Sambil digadokin ke roti. Sambil digadokin ke roti. Lebih enak gitu loh kalo kita campurin ke, ini nih, mushroom soup-nya. Hmm. Hmm. Kita lanjut ke makanan kedua nih guys. Wuh, ini dari tadi aku milar banget. Ketupat sayur Minang. Wuh. Hmm. Ternyata di dalamnya itu pake bumbu rendang loh guys. Yang membedakan dari ketupat sayur lainnya. Nah, kita langsung cobain ya. Wah, ternyata ada potongan rendang juga. Wow. Enak banget. Itu bumbunya medok banget. Kita ke dagingnya ya. Ngabain dagingnya. Empuk gak? Iya, dagingnya empuk banget. Ada tunjangnya juga loh guys. Langsung ya. Gila sih, ini beda banget dari ketupat sayur yang pernah aku makan dimanapun. Beda ini. Pokoknya rekomen banget guys. Kita cocolin ya. Ini mungkin kali ya yang membedakan ketupat sayur ini sama ketupat sayur yang lain tuh. Karena bumbunya. Bumbu mereka tuh medok banget. Yang minang-minang gitu loh. Pedasnya dapet. Gurihnya dapet. Pokoknya enak banget deh. Kita lanjut ke dessert-nya. Krim purulah ya. Nih, tampakannya. Wow. Kita cobain ya. Enak banget. Ini bener-bener. Manisnya tuh gak bikin enak loh guys. Biasa kan kalau krim purulah gitu enak ya. Manisnya. Tapi ini manisnya mereka beda. Pas belida. Ini rekomen juga loh buat dessert-nya. Jadi pengen lagi gak tuh? Oke cimu lovers. Sekarang waktunya kita anis review ya. Bener-bener penilaiannya. Menurut aku. Kita mulai dari menu pertama. Kalau ini 8 per 10. Menurut aku ya. Terus yang kedua. Ini 9 per 10. Oke. Dan yang ini. Ini favorit aku. 10 per 10. Krim purulahnya. Terima kasih. Ini untuk minumannya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Ini untuk pingka dili-nya. Oke. Yap. Ini untuk purulahnya. Silahkan dicoba. Permisi. Cumi lovers. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Kita kayaknya nyobain yang ini dulu deh. Sedikit asem. Sedikit asem. Kayak rasa buah. Yang menyingat-menyingat gitu. Kita lanjut ya. Nah kalau ini seger banget sih. Kalau aku demennya yang ini. Sese warna baju juga agak pink. Tapi kayak nggak pink banget sih. Ini enak. Buat kalian yang suka rasa asem. Manis. Beradu jadi satu. Coba aja ini. Cumi lovers sekarang saatnya kita menilai minuman ini ya. Review jujur nih ya. Mulai dari yang ini nih. Yang purple. Menurut aku. Kalau ini 7 per 10 deh. Aku kurang suka rasanya. Jelas kalau ini 10 per 10. Karena favorit aku. Rekomen loh guys. Nah Cumi lovers. Kita masih ada satu tempat lagi loh. Buat dikunjungi. Yang lebih seru pokoknya. Oke tetap pantengin. Cumi yummy. Rekomendasi tempat makan enak. Rasa nikmat. Aroma lezat. Hmm yummy. Wow. Nah Cumi lovers. Sekarang kita udah di tempat kedua ya. Yaitu di Tebar Satu Spot Culinar. Di sini tuh unik ya. Karena nuansanya ke Jepang-Jepangan gitu loh. Pasti pada kepo kan. Aku mau pesen apa aja ya. Makanannya yang rekomendasi di dalam. Yuk ikutin. Sub indo by broth3rmax Mas, menunya dong, kayaknya enak-enak nih. Mas, aku boleh tau gak disini menu rekomendasi yang mana aja? Bisa diliatin? Yang mana? Ini ya? Oh, sepertinya good. Terus, apa lagi menu rekomendasinya? Ini? Oke, apa lagi? Sama londong dan satenitus. Yaudah aku ikut menu rekomendasi aja deh mas. Untuk pesan menunya dengan apa kak? Biasa, este manis kayak aku kan, manis. Makasih kakara. Terima kasih. Terima kasih. Yeah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga menu-menu aku tadi nih aku pesen. Tapi sebelum disantap kayaknya enak ngobrol-ngobrol dulu deh. Mas Wardi! Cina-cina-cina. Iya. Oke. Mas Wardi, nih aku mau nanya-nanya. Iya. Jadi konsepnya tebar satu spot kuliner itu apaan? Ya, konsepnya ada ke Jepang. Hmm, Jepanis gitu ya. Oke. Di sini, tiap hari apa aja yang ramai pengunjung? Hari memiliki juga sabun sama minum. Tadi aku denger-denger ini salah satu primadona makanan di sini. Yang membedain dia dengan bubur-bubur ayam lain apa aja sih? Yang di dalamnya itu apa yang membedakan? Kayak buburnya mungkin lebih ke tekstur apa gitu? Oh, buburnya juga ke tekstur Cina-cina. Hmm, oke bubur Cina ya. Oke. Nah, Mas, kita lanjut ke menu kedua nih. Aku mau nanya, ini yang membedakan ramen ini sama ramen-ramen yang lainnya apa aja? Dia kuahnya dari kuah kaldu. Oke, kuah kaldu. Terus soyunya dia, soyun merancuk sendiri sama topinya ya. Ada daging, terus rumput laut, Dan minyak bawang sama terlalu. Oke. Kok di restoran Jepang-Jepang kayak gini ya? Bisa ada menu sate gini? Ini yang aku mau nanya dari tadi. Tambahan? Menuh tambahan aja ya? Iya, sate mix itu 4 porsi maradi, dan 4 porsi ayat punta. Oh, jadi mix ya? Iya. Ini menunya, namanya apa Mas? Sommelonjong, Kak. Lonjong? Aduh, aku kayak langsung katul ini otak aku. Lonjong gak tuh? Mungkin. Yang membedakan kita dengan siomay-siomay lain apaan? Aku meracik sendiri. Oh, meracik sendiri, oke. Ini namanya apa? Ini gilza. Gilza. Oh, jadi isiannya dalam daging ayam sama keju? Iya. Oke, Mas Fordi. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya menjelaskan makanan-makanan ini semua. Saatnya aku pengen nyantapin semua ini. Makasih. Enak lucu banget. Nah, Cumi Lovers. Saatnya kita menyantap semua bener-bener minyak ada di sana. Mulai dari pertama nih yang dari tadi aku intip. Nyi ramen. Aduh, baunya tuh udah. Hmm, bau kaldunya. Aduh, menyengat. Kita cobain ya. Mulai dari kuahnya dulu. Hmm. Hmm. Enak banget. Kalau bahasa Jepangnya, oisi. Hmm. 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 Teksturnya itu kenyal. Hmm. Enak banget. Bumbunya apalagi menyerap. Hmm. Kita cobain dagingnya. Hmm. Hmm. Enak banget. Tempuk laut. Tempuk laut. Hmm. Hmm. Sekarang kita lanjut menu kedua. Hmm. Bubur ayam. Hmm. 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 Jadi gini nih. Bubur-bubur demen gue. Hmm. Hmm. Jadi emang bener ya. Tadi kata Mas Fordi. Yaitu teksturnya kayak bubur Cina. Dan emang gue tuh doyan bubur Cina. Ya kayak gini banget. Dia gak terlalu asin. Pas gitu loh di lidah. Nah sekali lagi. Iya, iya, iya. Hmm. 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 Lanjut ke menu ketiga. Sate. Mix sate. Jadi ini ada marangi sama sate. Biasa nih. Kita cobain ya. Hmm. Hampir gak bisa berkata-kata guys. T-O-P-B-G-T. Enak banget sate-nya. Dagingnya itu empuk. Dan bumbunya sangat-sangat meresap. Lanjut ya. Satu hal selanjutnya. Hmm. 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 Jadi tingkat kematangannya oke. Menurut aku ya. Hmm. Ini enak banget. Naki. Hmm. Hmm. Yang tadi katanya semelonjong. Hmm. Hmm. Gue agak gede ya, say. Selonjong. Monku. Hmm. Uho. Gila deh. Manggarently. Có. Ya guys. Hmm. Delisius. Hmm. Saus kacangnya enak banget. Gemes. Makanannya semua enak. Hmm. Hmm, Kita lanjut ke menu selanjutnya. Ini namanya Giosa ya, isinya daging ayam sama keju. Kita cobain ya. Aku tentukan kayaknya ini juara dari semua yang aku makan. Ini juara satu dan ini juara dua. Enak banget. Kejunya tuh melted gitu di mulut. Terus daging ayam juga tebal di dalam. Enak banget. Guys, tiba saatnya aku nge-review jujur dan kasih nilai nih sama makanan-makanan di sini. Yang mana? Yang top bgt ya. Menurutku semua enak sih. Cuman aku punya selera juga. Nomor satu. Tada! Aku paling bener ini. Ini nilainya 9,5 per 10. Dan kedua. Tada! Satu! Enak sih ini enak banget. Ini nilainya 9 per 10. Dan kita lanjut ke buburnya. Menurut aku buburnya 8 per 10. Yeay! Untuk somai lonjang. Somai lonjang ini 7,5 per 10. Oh iya ya. Gue mau ambil lupa ya. Ntar-tar. Nah ini nih. Kalau ramen menurut aku cita rasanya 8 per 10. Nah guys. Cumi lovers. Kita udah di penghujung acara nih. Nah sebelum aku menghabiskan semua ini. Jangan lupa saksikan Cumi Yami di CumiCumi.com. Tempat rekomendasi makanan enak. Rasa nikmat. Aroma lezat. Hmm. 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 Yummy. Mmm. Terima kasih.